hai hai teman-teman welcome to Ryugo Gaming ini dia kita akan menjalani episode yang sangat penting ya jadi disini kita akan menjalani final FA Cup menghadapi Manchester City final kedua untuk Karius kita lihat bahwa Karius bisa mengangkat trofi akhirnya atau kembali gagal di final lagi dan juga ada juga semifinal lag kedua UEL menghadapi Inter lagi kita lihat apakah kita bisa menuju ke final UEL atau terhenti di semifinal oke gini teman-teman jatuh lalu hari ini ya jadi tergantung pertama gini kalau kita bisa sampai final UEL itu aku akan main 4 hari ini jadi Inter West Ham Stadium Leicester City dan Manchester City terus nanti besok berarti Spurs Aston Villa dan siapa satunya final final UEL tapi kalau sampai ini gagal gagal ke final kalah dari Inter ya sudah berarti semua akan aku selesaikan di episode hari ini jadi episode besok kemungkinan besar kita akan ke Juru Juru sama Zirman Oke ya jadi kita mulai aja ini dia jadwal lag kedua semifinal UEL di lag pertama kita di atas angin kita unggul 2-0 di markas Inter tapi tetap baru hati-hati dan di laga lainnya Porto Marseille masih imbang satu-satu laga hidup mati teman-teman ya nggak boleh lengah ini peluang emas buat kita ya betul-betul peluang emas soalnya kita punya model di lag pertama jangan sampai kita menyianyakan apa yang kita dapat di lag pertama kemarin ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin semuanya fokus termasuk Arius hati-hati di pemisar kawan selamat menikmati 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 Yunus Uh, bagus dari Karius Nice, nice Sip Corner akan diambil oleh Hall Angkat pula dari Hall Fokus Yunus Oke, ke tengah Faes Masih Faes Oke Karius Ya bener dong Corner lagi buat Leicester City Umpan Fokus Yunus Yunus shooting Masih melambung untungnya Selesai babak pertama Masih kosong-kosong teman-teman ya Kalau aku melihat Leicester City Lebih mendominasi Lebih menekan kita Kita gak terlalu banyak Gak terlalu banyak tekanan Ada sih, tapi Kurang, kurang Peluang segala kurang menurutku ya Lebih dominan Leicester City Di babak pertama ya Hati-hati ya Soalnya mereka lumayan Tekanannya lumayan bahaya ya Oke, fokusin babak kedua ya Semoga bisa cita goal Akhirnya goal lahir juga Di awal babak kedua teman-teman ya Kesalahan Kesalahan fatal dari Iverson Kipar mereka ya Dan dimanfaatkan sebagai Ishak Gampang agak ya Semi-semi kosong lah ya Ishak agak off position ya Oke, nice 0-1 Nanti kita unggul di King Power Stadium Oke, ketengah Pada Moreno Passing Pada Marmus Hati-hati Guys Oke Awas, awas Tenang, tenang Tenang Karius Oke, sit Moreno Umpan ke kanan Moreno lagi Oke Wah, bahaya Kosong Ah Bolanya liar Kosong setelah terbuka Lebar Pertahanan agak lengah nih Ayo dong Hall Berhasil menyemakan gedurkan Soalnya kita lihat Bolanya pastinya tuh liar banget ya Nah Pergerakan Hall Gak ada yang lihat Kita lihat tuh Hall Maju sendirian kosong Gak ada yang jaga Dan dia masuk dalam kotak penalti Dan Berat memang sih Susah Yunus Hati-hati Moreno Oh Lagi-lagi Gila Banyak banget Aku sudah panik sih Kayak itu sudah kayak Posisi kayak gitu tuh Diganti ya Iya, harus diganti teman Kayak aku sudah Lah, ini mau Setiap kiri pakaian Ini kiri Agak panik juga sih Dan Ya oke lah, not bad lah ya 6,2 Satu kali safe Satu kali kebobolan Tapi kebobolan Kondisi kayak gitu mau gimana lagi Ufff 3-2 teman-teman ya Kita ngegoli 2 Brace dari Tonali Dan kita sempat kebobolan dari Marmos Cukup seru ya Kita lihat tuh Sempet 2-1 dulu 2-2 Dan untungnya Tonali lagi Oke, sip Kita kembali Menang lagi ya Semua tim sudah memainkan Pertandingan yang sama Dan sementara ini kita betul-betul Unggul atas Sports 3 poin Lumayan tersisa 2 laga lagi Kita itu sudah Enggak mungkin diselip sama Aston Villa Jadi bisa dibilang kita sudah pasti Menyegel tiket ke Liga Champions lagi musim depan Soalnya kita jaraknya sama Aston Villa tinggal 7 poin Jarak 7 poin Dan tinggal ada 6 poin maksimal Berarti kita paling enggak Teringkat 2 atau sampai 4 lah 2-3-4 Soalnya kita sudah enggak mungkin mengejar City City sudah dipastikan juara Juara lagi ya untuk City ya Tapi ya Kita berusaha sebisa mungkin peringkat 2 Tapi lawan 2-2 Lawan terakhir kita berat ya Ada Spurs dan ada Aston Villa Dan ini dia Kita sudah ditunggu di Laga terakhir di episode hari ini Kita sudah ditunggu laga final FA Cup Lawannya sangat berat Kalian tahu sendiri juga City Sangat-sangat Stabil Konsisten Musim ini Mereka di final Mereka sudah dipastikan juara Dan sekarang mereka fokus penuh di FA Cup Sebentar teman-teman Sebentar teman-teman Ini barusan menjelang final FA Cup Kita Karius diganggu Dengan Masuknya Tawaran dari Juventus Nah Juventus ini ya kita tahu Salah satu raksasa Eropa Dan Kemarin Kalian juga sempat ada yang bilang Bang coba pindahin ke Itali Salah ya Pindahin ke Itali atau ke Liga lain Pokoknya lah Dan ini Juventus Raksasa Itali Gini Kita jangan mikirin Juventus dulu Kita akan Mainkan bulu aja Setelah laga nanti Akan coba Lihat-lihat kondisi Juventus dulu Kita lihat dia Squadnya siapa aja sekarang ini Kita lihat ya Nanti akan kita bahas Setelah laga final ini Jadi kita fokus dulu Karius Biarkan Karius fokus di final dulu Jangan mikirin Juventus dulu Oke yuk Kita Mainkan laga final Ini dia Wembley teman-teman ya Menggelar final FA Cup Dan final Untuk kesekian kali ya Bagi Karius Istilahnya kalau kita menghitung di real life juga ya Final keempat kali ya ini Kalau menghitung di real life ya Dari final UCL Terus final Waktulan MBU Final Karabokap kemarin Dan sekarang Tiga kali final Main semua Karius yang sebelumnya Dan gagal semua Dan sekarang Final keempat Karius Kembali main sebagai starter Apakah kali ini akan berhasil Mengangkat trofi pertama Karius Di sepanjang karirnya Tapi lawannya City teman-teman Berat sih memang sih Tapi ya sudah lah Ya sudah lah Kita pokoknya Nothing tulus aja Yang penting pokoknya nothing tulus aja Setelah kita sampai ke final itu sudah bagus Dan memang juga di luar itu Sepanjang musim ini tuh Karius menurutku cukup bagus juga Musim lalu tuh Kita kan jadi goalkeeper of the year Nah musim ini mungkin menurutku juga layak Menyandang itu Soalnya kita juga bisa bilang Karius membawa Newcastle Sampai dua final Ya walaupun memang Gak cuma Karius aja Juga ada andel dari Isak Dan lain-lainnya Tapi Karius juga Memegang peranan penting juga Di bawah Mistar Gawang Ini dia Dan Tonali dicadangkan Kamu gak tau kenapa Siapa Rinko yang turun Menggantikan Tonali Terus juga bawa itu Willy Saliba Yang diturunkan Smalling sama Boardman City nya juga agak full team sih Mereka Juga nurun yang ada Kovacit juga Yang dicadangkan juga Gak terlalu Maksudnya itu Nama-nama Mereka punya siapa ya Apa temannya itu Ada siapa lagi ya Calvin Phillip segala Kayaknya gak dibawa Nunes, Kovacic KDB Tapi depannya full team Belakangnya juga lumayan full team Ederson juga turun Oke yuk May the best team wins Yuk langsung Kita mulai Oke serangan dari City teman-teman Matheus Nunes Oke Helan sekarang Hati-hati Nunes Masih Nunes Masih Nunes Fokus Helan Wih bagus Sip yang bagus dari Karius tadi Respons yang cukup cepat dari Karius Sip Corner sekarang Hati-hati ya Bayang banget tadi Sedeket banget soal halanya ya Corner dari KDB Angkat bulanya Mana? Oke sip sip Yuk yuk cepetan Karius Langsung depan-depan Serangan balik cepat teman-teman Dan Anthony Gordon Kosong Dan berhasil menjebol Gawang Ederson Oke 1-0 Kita sementara ini Unggul Di final FA Cup Masih panjang Masih panjang banget Fokus Harus hati-hati ini Tetap Kita lihat tuh tadi Halan sudah banyak banget Pastinya mereka gak akan tinggal diam ya David Calabria Oke passing Pada Nunes Nunes Eh KDB Eh 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 Bagus 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 Karius Kembali bisa melakukan save Corner lagi Telah Siti Semakin Terus menekan petangga kita Corner Oke Coden Matius Nunes Halan Hati-hati Halan Masih Halan Kota Ketik sendirian Halan Oke KED Kembali Kalabria Nunes Wah Bobolan teman-teman Wah Tadi sebenarnya save gak sih? Kayak kena dikit gak sih? Aduh Satu-satu teman-teman ya Bentar, bentar, bentar Kena Karius dikit gak sih? Apa emang Murnigul ya? Oh iya Kena dikit tapi aduh Kayak Kurang sempurna save dari Karius ya Eh Kayak gak pas Kena kayak kaget Gak tau kena pipi Tau kena Wajah kayaknya Oke satu-satu teman-teman Oke selesai Babak pertama teman-teman Dan skor masih satu-satu Goal dari Anthony Gordon Tadi bisa disemakan oleh Matius Nunes Karius tadi sempet lumayan Sempet 6,9 Tadi dua save ya Tapi Begitu kebobolan langsung drop Jadi Loh Kenapa gak ada rating ya? Biasanya ada kan 6,3 Sekarang ini ya Pasti menang KDB KDB pasti pada Foden Foden dari sisi kiri Jaga dong Jaga dong Jaga dong Wih Bisa di blok Dan Bruno Gimaraes Dikanyakan oleh Tonali Di menit ke-62 Masih satu-satu Mereka juga mengganti ya Siapa itu? Yanggel Herrera ya Corner Dari KDB Angkat bolanya Oke Masih tekan HMK Eh Save dari Karius Sip Sip Bagus disini Dari Halan ya Untuk keliatan Offside Offside Poden Oke Sip Ketinggalan sendirian ya Podenya Oke Sip Pede aja lah Pede aja Dulu Oke Matius Nunes Eh serangan balik Guys Halan kosong guys 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 Aduh Kosong Halannya kosong banget Terus mau digimanain Kayak gitu Astaga Tidak ada yang segalan Tadi waktu KDB Bawa bulan itu Halannya sudah kosong banget Masalahnya Halan Tidak ada yang segalanya Masih Masih Dari hal itu sudah kosong Terus mau karyus harus gimana Kayak gini Aduh Oke lah 15 menit Bisa gak nih Dan langsung diganti Aduh Jangan gitu doang Masih diganti terus sih Baru 2 bulan langsung Ganti Gimana sih Si si siapa namanya Edi Ho Uh 2-2 Betul lah Aku pengen ngerasa yang lebih nauti Tapi itu ganti terus Sama Edi Ho Harusnya itu Sebetulnya performa karyus Sudah lumayan bagus kan Terus ya Nah Misalnya gini Kebobolan tadi kan gak murni kesalahannya karyus Orang kosongnya kayak gitu Terus mau kayak gimana Itu Walaupun keepernya siapalah Kortowa Oblak Atau Sabadona rumah Ya Posisi gitu itu juga Susah juga gitu loh Persentase gue tinggi banget Apalagi Ya dihadapi Halan gitu loh Aku sebenernya pengen ngerasain Ada penalti sih Ya maksudnya biasa sih ya Kayak Soalnya kalo kita ada penalti juga ngerasain jadi keeper juga kan Tapi itu kan kayak Hypenya jadi keeper Pas ada penalti Pas Career mode Player career keeper gitu tuh loh Ah Ya sudah lah Tapi kita gagal menang lagi karyus ya di final Ya sudah lah mau gimana lagi Udah berusaha semaksimal mungkin Tapi Seperti inilah hasilnya Oke Keempat kalinya Gagal Di final Karyus temen-temen ya Tapi gak apa-apa Karyus gak mau nyerah Masih ada final yang lainnya Besok Akan kita coba lagi Pokoknya terus Berapa kali Berapa kalipun Karyus jatuh Pokoknya akan tetap terus bangkit Dan berusaha Ayo Berjuang Disini Karyus Berdapat kenaikan gaji temen-temen ya Soalnya Jelas ada tawaran dari Juventus Mungkin Newcastle takut juga Dan dia berusaha untuk Paling gak tuh menaikkan gaji karyus dulu Mungkin Jadi bahan pertimbangan buat karyus ya Supaya karyus paling gak mungkin Bisa pertahan Seperti itu Oke Dan ini dia temen-temen Juventus Aku akan coba lihatkan dulu Kita lihat dulu Squad Juventus sekarang tuh seperti apa Kira-kiranya Dan kalian kan juga ada yang saran Nanti kalau pindah Coba lihat strategi Dari Juventus dulu Coba akan kita lihat-lihat semua Juventus Di episode hari ini Jadi kalian mungkin kalau yang mau saran Bisa komen Jadi di next episode Mungkin kita bisa akan lakukan action Kalau memang kita Setuju pindah ke Juventus ya Soalnya Takutnya kalau kelamaan itu Juventus akan Withdrawn Akan Istilahnya itu apa ya Gak jadi Istilahnya kayak terlalu lama Jadi kayak dia ya Istilahnya mundur Mundur dari tawarannya Seperti itu ya Oke kita lihat ini Juventus Temen-temen ya Jadi mereka untuk keeper Gila banyak banget Keepernya Banyak banget Aku gak tau juga nih Masalahnya ibaratnya Misalnya ada Shiasni Tapi Shiasni mungkin juga Setuat juga Tapi ya pastinya masih cukup bagus Ada Matiaperin masalahnya Dan aku gak tau ini keeper-keeper muda Mereka ya Ada Pinsoglio, Gori Ya entah muda Ada juga yang mungkin sudah tua Mungkin saingan utama kita itu Lebih ke pairing sama Shiasni Nah aku gak tau itu nanti Peta persaingannya Kayak apa tuh ya Sebenarnya sekarang kita juga ada Nick Pope sama Dubravka juga sih Terus sudah lihat tuh Striker Mereka ada NS Munal Flau Fitch Muhammad Sanko ini pemain muda nih Ini bagus nih Aku sebarusan lihat di EFC 24 tuh dia masih 19 tahun atau apa Kalau gak salah Bagus nih Oke Si Striker lebih ke ini sih Mungkin Flau Fitch ya Depannya tetap Flau Fitch utamanya Terus Red Wing Kulusevski kembali kesini ya Oke Oke Oh Thaliska Thaliska yang itu kan Alnasar ya Timothy Weah Felis Korea Filip Kostit Kiesa Dhani Parehu Mereka beri Dhani Parehu Pogba Rabio masih tetap sama Bentancur Oke Filipo Ranukiya Gavi Mereka beri Gavi teman-teman ya Gavi Meriati Pemain muda Fajioli pemain muda Desilio masih disini Frabuta Andrea Gambiaso Mereka beri Seven Savits Rugani Yosef Aido Dari Aido itu kalau gak salah Selta Vigo ya Grammar masih tetap Dragusin The Winter Sudah teman-teman Gimana ya Kok bingung ya Dari segi squad Itu setelahnya kalau aku lihat Kayaknya sih Hampir 11-12 sama Newcastle ya Kalau dari segi squad ya Soalnya Istilahnya mereka yang betul-betul bintang Kalau kita bintangnya siapa? Isak Bruno Gimaraes Tonali Ya sekarang sudah agak lumayan ada Saliba Smalling Siapa lagi? Ya itu itu ya Paling itu ya Kalau mereka itu lebih ke Pogba Ya Gavi Gavi Pogba Aku gak tau Untuk Rabio Dani Pariho ini bisa dikategorikan bintang atau gak? Ya lumayan lah Paling gak ya lumayan lah Istilahnya juga mungkin bintang 80-an Tapi Tapi Bukan yang nama besar Bintangkur segala ya Terus mereka lebih ke ini sih Flavik Flavik Kiesa Ya layam itu ya Biasa-biasalah Kayak Costage Itu ya lumayan lah Terus ada Timothy Weah Kulusevsky Kulusevsky Tergolongnya bintang ya Mungkin mereka kanan kiri Depannya bagus semua sih Kulusevsky Kiesa Flavik Itu bagus Setelah lumayan ya Mungkin kalau aku memprediksi mereka itu bakalan Antara 4 Harusnya 433 Kalau aku jadi pelatih mereka 433 Depannya Flavik Kirinya Kiesa Kanannya Kulusevsky Terus Tengahnya itu harusnya pakai Nganu 433 Yang 2 CM 1 DM Jadi pakai Atau 3 CM lah Rabio Pogba Tengahnya Atau bisa Oh iya ada Gavi juga Ada Gavi juga Ya itu gantian lah Antara itu Pokoknya kan CM nya 3 Berarti kan Tengahnya juga 3 Itu ada Pareho Pogba Rabio Bentancur Gavi Mereka juga masih punya Mirativa Sioli juga Kayak gitu sih Oh itu gak punya Bentar Kita bisa lihat dimana lagi ya Nah ini penting Kita lihat dulu Di seri A sementara ini tinggal 1 laga lagi Juventus sudah gak mungkin juara Juaranya sudah pasti AC Milan Dan mereka sudah pasti ke Liga Champions juga Jadi itu lumayan Itu itu juga Istilahnya Karius kan Sekarang Newcastle juga sudah pasti ke Liga Champions Berarti kan syaratnya juga Karius Pastinya berusaha pindah ke tim yang bermain di Liga Champions Dan Juventus memenuhi syarat itu Juventus berlagak di Liga Champions musib depan Oke ya Seperti itu Strategi aku bingung Lihatnya dimana strategi kok player karir Aku gak bisa lihat strategi Juventus temen-temen Soalnya ini player karir Kita gak bisa ngelihat Gak tahu dimana ngelihatnya Dimana coba Aku bingung sih Sentral gak ada ini My Pro Gak ada Ini notification My career Gak ada disini Karius itu kayak gimana sih Yang musim ini Lumayan loh Ya Man of the Man Masih tetap kayak kemarin ya Tiga ya Ini final semua Oke sih lumayan sih Not bad sih Dan sekarang market value nya 61 juta Masih tetap ya Lihatnya dimana coba Squad group juga Gak mungkin kan Squad group gak bisa Season Misalnya ini Team Stats Yang tadi aku lihat dari Team Stats Dan Team Stats cuma bisa ngelihat Di Liga yang kita ikuti gitu loh Kita gak bisa lihat di seri A Gak ada Gak ada Tadi Tadi kelihatannya cuma itu aja Cuma statistiknya aja Under League cuma ngelihat Classmen tadi itu aja Udah Customer juga gak ada Gak bisa Ya sudah lah Berarti cuma itu infonya aja Temen-temen Jadi gimana menurut kalian Pindah atau enggak Soalnya gini Gini sekarang aku bahasnya gini Ada dua opsi Maksudnya gini Opsinya pasti pindah atau enggak Cuma gini Yang dari opsi ku gini Aku bisa pastikan kita pasti pindah musim depan Cuman Menurutku gini Coba kalian komen ya Kalau sekarang kita pindah ke Juventus Ya sudah kita terima Langsung dipastikan musim depan Awal musim depan kita pindah ke Juventus Tapi Kita gak tahu tuh Nanti mungkin Awal musim depan itu Kita ada tawaran dari klub mana lagi Ya siapa tahu mungkin Entah gak tahu mungkin siapa tahu Ada dari Manchester City mungkin Liverpool mungkin Atau mungkin siapa Chelsea mungkin Atau Barcelona Real Madrid Bayern München Atau seperti itu Atau PSG Kita gak tahu Berarti kita sudah kita Ambil sekarang Sekarang yang masuk Juventus Oke kita ambil selesai Atau Kalau kita mau tolak Dengan artian Bukan kita bercanda di Newcastle Tapi tujuannya Untuk Kita tunggu tawaran lain yang masuk Cuman Kalau memang kita misalkan tolak Itu ada sisi Negatifnya Negatifnya gini Kan kita tunggu tawaran masuk Mungkin awal musim depan Ya kalau yang datang Klub yang bagus Kalau enggak Kayak kemarin yang datang Kayak Brighton Terus Leicester City Kan kita gak bisa Apa ya Istilah itu kita gak bisa Memilih Tergantung tawarannya masuk siapa Kalau yang datang Kayak Sporty Lisbon Kayak kemarin Valencia Kan ya aduh Harusnya pending kemarin Juventus Lah ini Tergantung Yakin-yakinan Karius gimana Yakinnya gitu Karius yakin sekarang Juventus Apa yakin Nani nunggu Tapi kalau Nani nunggu Ya sudah berarti Tergantung Mana tawaran yang masuk Kalau ternyata Tawaran yang masuk dari Klub Green itu Ya sudah Karius harus pindah Ya sudah pindah Pilih aja dari siapa yang masuk Ya itu Itu agak dilema sih Agak dilema itu sih Ya aku juga sambil mikir Kalau keren Ada saran Coba komen aja teman-teman ya Oke sekarang kita lihat sebentar Untuk Jadwal episode besok Ya ini aja 3 laga terakhir Di episode besok Spurs Aston Villa Dan kembali Final lagi Untuk Karius Untuk kelima kalinya Semoga Kali ini bisa menghasilkan trofi Untuk kita ya Ya sudah lah oke teman-teman ya Segitu di belajar untuk episode hari ini ya Kita ketemu lagi besok Jangan lupa tekan tombol subscribe Like Comment di bawah Dan share ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye 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 Terima kasih.